Pak, istilahnya Bapak kan sekarang ini juga tidak sedikit, ini ada salah satu pertanyaan. Kadang-kadang anak muda sekarang atau anak-anak sekarang ini, sebelum pandemi, mereka akan mengalami kenyamanan, semuanya serba enak, serba enggak usah kesulitan, semua tercukupi, kebutuhan sekolah supaya cukup. Nah, sedangkan saat kondisi seperti ini tidak sedikit, mereka mungkin akan terkaget-kaget, sehingga semuanya bisa berubah. Kalau boleh tahu, mungkin sedikit mereview kehidupan Bapak masa kecil, apakah seperti yang tadi itu semuanya serba enak, apakah Bapak mengalami sesuatu yang sulit, atau sekarang terbentuk dengan kehidupan, sehingga Bapak menjadi struggle, dan bagaimana iman Bapak ini seperti apa, dari masa kecilnya dulu Bapak, atau orang tua didikannya luar biasa, sehingga Bapak jatuh bangunnya ini pun tetap bersuka cerita terus. Gimana Pak? Masa lalu tidak bisa lepas dari kehidupan, pasti mempengaruhi, dan sangat mempengaruhi, kalau saya ini sebangkrut-bangkrutnya sekarang ini, masih jauh lebih enak daripada, kalau dikatakan tidak usah jauh-jauh dari 30 tahun yang lalu. Jadi kalau mau lebih mundur lagi, memang lebih sengsara lagi. Saya punya orang tua, tidak punya rumah, jadi menjagai tanahnya orang lain. Dan rumahnya itu ya dindingnya bambu, lantainya tanah, rumah gedek. Itu pun bukan rumah orang tua saya. Orang tua saya jagai tanahnya orang lain, Bapak saya guru SD, Ibu saya guru TK, lalu beberapa tahun kemudian berdua menjadi guru SD, yang kayak Umar Bakri, kalau yang angkatan saya ini ada lagunya Umar Bakri. Umar Bakri, sampai tidak kubang di jalan berlombang. Ayah saya itu ayah yang jujur, radikal, tapi miskin luar biasa. Sehingga waktu saya kecil jualan es lilin, waktu saya SD selain es lilin, Ibu saya bangun pagi bikin singkong goreng, saya ngantar ke warung-warung, saya SMP, ditambah lagi pekerjaan, ngurusin strom aki, jaman dulu itu kan televisi itu power. Kalau akinya kurang, itu... Kayaknya nggak siang liat TV lagi. TV-nya gendut-gendut gitu kan. Iya, masih ingat saya, Pak. Itu masa kecil saya itu memang masa kecil susah. Jadi jualan es lilin waktu SD, strom aki waktu SMP, loper koran, dan macam-macam. Jadi, bahkan waktu kuliah tinggal di rumah liar, di pinggir sungai Ciliwung, kuliah tahun 82, motornya tahun 72, menikah tahun 90, singkat cerita. Istri saya sih dari keluarga berada sebenarnya, tapi saya bilang, kamu hidup dengan saya, kamu nikah dengan saya. Karena saya mau bangun nilai kehidupan. Jadi waktu menikah tahun 90, saya ajak istri saya kontrak di rumah yang hanya 6 meter x 6 meter, 36 meter persegi, di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta. Jadi, waktu itu saya bisa kontrak rumah yang 15 juta, seperti teman-teman saya yang lain, tapi saya pikir kalau saya bisa hemat 14 juta, jadi kontraknya 450 ribu untuk 6 bulan. Jadi setahunnya cuma 1 juta. Yang wajar itu teman-teman saya, kontraknya 15 juta. Saya cari pinggir kuburan. Lompat parit ke Kunpisa, kenyakannya kan mobil, motor aja gak gak bisa masuk, sebenarnya tukang baso, tukang sapu. Saya pernah tidur seperti hidup seperti itu 3 tahun loh. Dan istri saya mau tajak menderita seperti itu. Itu jadi bonding yang luar biasa. Dan itu juga jadi sebuah nilai yang ditanam dalam keluarga, karena keluarga itu menanam nilai. Terus waktu saya diberkati, pegawai 250 yang perusahaan satu, tapi kalau ada perusahaan lain lagi ya ya, digabung-gabung gak ada 300 sih. Saya punya pegawai 300, omset 40-50 miliar sebulan. Lalu sekarang bangkrut gitu. Banyak juga orang gak liat bedanya. Sebelum bangkrut sama sesudah bangkrut, bajunya sama. Jadi waktu bangkrut juga gak sedih banget gitu. Waktu diberkati juga gak mewah banget. Gak ada makan istilahnya, mungkin bagi orang lain gitu, head on gitu kan, jauh banget dari hidup saya. Punya duit saya bangun sekolah di pendalaman. Kalau saya setahun gak bangun dua sekolah aja, saya bisa beli mobil mewah. Mobil saya juga gak mewah, baju saya gak mewah. Jadi sebelum bangkrut pun emang kita bangun nilai sederhana. Nah kembali lagi ke yang hidup tough ini ya. Memang dari kecil mungkin penderitaan masa kecil, kesusahan. Bahkan dulu tuh orang tua saya tuh, kalau saya minta sepatu gitu, bukan dikasih sepatu gitu. Ya kamu, sekarang ini kan loper es lilin, jualan satu termos. Kenapa gak lima termos? Yang empat termos kamu titip di warung orang lain. Jadi saya tuh kayak, saya orang Jawa, tapi keadaan memaksa saya jadi bisa dagang. Saya orang Jawa, istri saya orang Tiongla, tapi dia anak pendeta. Jadi gak bisa dagang. Doain saya supaya laku. Tapi kalau saya ditanya, kalau saya dulu waktu masa kecil, masa muda, masa kuliah, gak menderita, mungkin juga gak setabah sekarang. Jadi gini loh, saya itu dari bawah banget, di angkat Tuhan tinggi banget, lalu turun. Turunnya itu gak serendah dulu. Jadi sekarang ini bagi saya juga masih bersyukur banget. Ya rumah gak hilang. Walaupun memang, kalau dibanding misalnya, lima tahun lalu dengan sekarang gitu, waduh, emang juga turunnya, jatuhnya banyak banget. dari omset yang segitu gede, gak kebayang sih bakal bangkrut. Jadi sebelum milenial kills everything itu, kita masih bermimpi, mungkin kita pensiun lebih pilih di Bali, atau di Swiss, atau di New Zealand, kita punya pilihan seperti itu. Sekarang ya gak ada pilihan itu. Jadi dulu kerja sebulan, bisa hidup tiga tahun. Sekarang hidup dari minggu ke minggu. Nah, kalau dibandingkannya dari lima tahun lalu, ini kejatuhan yang luar biasa. Tapi kalau saya, atau istri saya juga punya pola pikir sama. Ah, kita datang ke Jakarta gak bawa apa-apa. Jadi kita tuh bandinginya sama 30 tahun yang lalu. Wah ya sekarang masih berlimpah gitu loh. Jadi kita tuh mau, ini termasuk juga sebenarnya cara. Cara menghadapi kehilangan kesedihan itu, kita bandinginya di titik yang mana. Nah, kecuali tadi Ayub tadi memang luar biasa. Dia mau ditari kemanapun juga, pasti saat itu dia lebih. Karena ayo betul-betul habis-habisan. Nah, tapi ada orang juga yang kehilangan gak sebesar saya. Ya, stresnya juga lebih. Waduh, bangkrut, rugi 10 miliar. Tabungan masih ada 1 miliar itu. Saya gak ada sama sekali. Ruginya 2019, 150. Tahun ini tambah lagi 108 lagi. Itu udah 250. Dan tabungan gak ada lagi gitu kan. Jadi ada orang lain yang kehilangan di bawah saya, masih punya lebih daripada saya. Stresnya minta ampun. Nah, kalau diukur dengan perbandingan itu, saya masih lebih bersuka cita. Tapi ada orang juga yang banyak yang ruginya gak sebesar saya, tapi yang dipenggang juga gak sebesar saya. Ruginya cuma 100 juta, tapi sekarang gak punya apa-apa. Pakan rumah kontrak. Itu kan lebih parah sebenarnya. Jadi sebenarnya jumlah kerugian saya ini juga gak bisa dibandingkan dengan orang lain yang ruginya gak sebanyak itu. Karena ini ruginya cuma 100 juta, tapi sekarang gak punya rumah, gak punya motor, kontrak rumah. Nah, itu kan kayak kembali ke keadaannya. Jadi memang kadang gak bisa dibandingkan kayak, saya bukan apple to apple, tapi bagaimana juga, kalau pertanyaannya adalah keadaan saya sebelumnya, nah itu juga ada yang membuat bagian dari kabah dan kuat. Saya jauh menderita dulu, makin ke belakang ceritanya makin sedih. Jadi kalau diuntur ke belakang, makin ke belakang makin sedih. Makin mundur makin susah. Dan dulu juga saya orangnya bukan periang seperti sekarang ya, sebelum saya lahir baru tukang marah, tukang najis, lihat pornografi tiap hari, onani tiap hari. Jadi sudah susah, meskin, najis. Jadi saya harus bersyukur bahwa saya ketemu Tuhan Yesus, hidup saya baru, bukan soal berkatnya juga, saya dijadikan hamba Tuhan aja, udah bersyukur banget, mati, dilayakkan. Jadi itu ada kehidupan-kehidupan yang membuat sisi-sisi lain, selain soal ekonomi. Jadi itu faktor yang kayak, saya tuh dibolehkan melayani, jadi bersyukur banget. Itu kebahagiaannya. Jadi gini, kalau misalnya orang bisnis, tapi gak melayani, lebih stres itu. Kan hidupnya cuma satu. Sekarang saya misalnya, dari bisnis ini, kesedihan saya katakanlah level 30. Tapi dengan melayani begini, merasa berarti, dapat kebahagiaan, skank point. Nanti melayani lagi, dapat kebahagiaan lagi. Belum lagi misalnya, Pak, kalau sekarang undang Bapak, gampang sih, Pak. Ya kan sekarang saya gak sibuk lagi setelah bangkrut. Mungkin Tuhan izinkan bangkrut kali, biar Bapak banyak melayani. Ada yang bersyukur juga, saya bangkrut tadi. Itu kita dapat kebahagiaan lagi. Saya ngelayani full gospel. Saya cerita, kalau rugi sekian ratus miliar, lalu ada Bapak yang ketawa. Aduh, Pak Jalot, aduh, saya ketawa. Kenapa sih Bapak ketawanya keras banget? Saya udah sedih berbulan-bulan, Pak. Saya itu dosa apa? Terus, ya hari ini saya bisa ketawa, karena Pak Jalot ruginya lebih banyak. Saya udah berbulan-bulan mikir, saya ini dosa apa? Tapi, kalau saya mikir dosa saya apa? Pak Jalot dosanya apa lagi? Lebih banyak lagi ruginya. Tapi Bapak berpikir, bukan soal dosanya apa. Apa yang Tuhan kehendaki melalui peristiwa ini? Jadi pergumulannya bukan cari kesalahan terus-menerus yang kayak larut dalam kesedihan. Rupanya sikap saya itu jadi berkat. Jadi saya itu begini loh, Tuhan, saya sukses jadi berkat. Saya bangkrut, sikap saya terhadap kebangkrutan jadi berkat. Jadi baik sukses atau bangkrut, saya berkat. Makanya Paulus itu bilang begini, aku hidup punya Tuhan, saya mati punya Tuhan. Jadi apapun yang kita alami jadi berkat. Ya sudah, saya terus terang kayak dihibur banyak hal gitu, bahwa jadi berkat ternyata nggak harus sukses ya. Gagal pun jadi berkat. Bagaimana kita menghadapi kegagalan itu? Karena yang namanya pemenang itu kan dalam kondisi apapun. Pemenang diuji oleh peperangan. Ya, ya, ya. Gagal bunuh diri. Ya, bukan pemenang. Jadi pemenang itu diuji oleh masalah. Dan satu lagi mungkin pesan saya, teman-teman yang sedang mengalami kegagalan, apalagi teman-teman masih muda, pertanyaannya, gimana yang muda-muda nih? Saya ini umur 58 tahun. Itu aja saya yakin, buku kehidupan saya ini belum selesai kok. Penutupnya masih lama. Jadi cerita saya belum selesai, kawan. Cerita saya belum selesai. Nanti kalau kita masih ada waktu beberapa belas tahun lagi, mungkin nggak selama itu ya. Tapi kalau beberapa tahun lagi, panggil saya lagi. Saya punya cerita yang lain pasti. Pak, saya masih punya optimis untuk dangkit dalam hal yang lain gitu ya. Apapun ceritanya. Tapi kisah hidup saya belum selesai. Apalagi kalian yang masih muda-muda. Jangan gampang putus asa lah. Ini hidup belum selesai. Masa lalu nggak bisa diganti. Tapi masa depan kita masih bisa robah. Jadi menurut saya integritas, tetap percaya Tuhan. Loh ayup aja umurnya udah 120 tahun. Yang menarik kan Tuhan menulis ayat kembali kepada Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Lalu disambung terus. Dan Ayub akhirnya punya anak 10. Tiga perempuan, tujuh laki-laki. Tiga perempuan laki. Dan hidup Ayub hidup 120 tahun lagi. Umurnya aja diperpanjang. Ada kata lagi. Jadi waktu Ayub mengalami itu, anak sudah 10, udah gede-gede. Bisa dihitung umurnya berapa. Kalau orang punya anak, dua masih kecil-kecil. Bisa dihitung umurnya berapa. Ayub punya anak 10. Jedah lahirnya 2 tahun aja. Itu anak paling besar udah umur 20 tahun. Yang paling kecil. Tapi yang paling kecil udah besar-besar. Karena mabuk-mabuk juga. Itu hanya untuk menentang soal umur aja. Nah, saya sekarang umurnya 58. Lalu saya bangkrut. Saya masih bergumul begini. Tuhan. Hidup saya lama nggak sih? Karena masih lama. Ya, dia ceritain. Buku kehidupan saya, memang waktu pas COVID-19 begitu, juga sempat mikir. Saking-saking mau mati. Begitu masih lama. Begitu masih lama. Ada harapan bahwa buku kehidupan kita masih lama. Sedang ditulis sama Tuhan. Ini masih, apalagi yang muda-muda. Tetap harus optimis. Saya aja optimis. Bahwa hidup ini belum selesai. Hidup ini belum selesai. Masih akan ada cerita yang kita akan. Kita nggak bisa berubah masa lalu ya. Bangkrut, kejadian. Masa depan kita masih bisa berubah. Tentu yang berubah adalah ketika Tuhan melihat kita. Lalu Tuhan memberkati. Ayokan gitu kan. Jadi, gimana kita tetap hidup ini berkenan kepada Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan. Percaya Tuhan nggak ada yang gagal. Apalagi masih muda. Masih banyak banget peluangnya. Masih banyak peluangnya. Dan menurut saya, nanti waktu akan membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Bahwa diamin. Amin. Amin. Murgil. Amin.